Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya di video kali ini Aku akan nge-review dan nge-breakdown ya Review jujur dari aku untuk film yang baru aja aku tonton tadi Yaitu film Korea, The Moon Yang dibintangi oleh the one and only of course DOXO ya teman-teman Ini film memang underrated banget ya guys Dan beyond my expectation ya Ya teman-teman semuanya Jadi memang ini film worth it dan keren banget sih Untuk kalian nikmatin Khususnya para fans DOXO ya guys ya Jadi tadi setelah aku nonton di bioskop Akhirnya aku ngasih rate ataupun score untuk film ini Ialah 7,9 out of 10 bisa 8 out of 10 juga ya guys ya Karena memang seseru itu nih filmnya ya Dengan konsep luar angkasa, space station Ini film full ya Untuk pengambilan gambarnya itu CGI dan green scene ya teman-teman Ditambah lagi dengan genre science fiction, ilmuwan, astronot yang memang seru banget sih Karena genre science fiction itu adalah genre yang paling aku suka ya guys Yang mirip-mirip kayak interstellar gitu ya Film-film tentang luar angkasa Nah dan juga aku selalu ingatkan kalian ya Bagi kalian yang belum join grup telegram Khusus spoiler dan subscriber Jokastoy Langsung aja ya join di grup telegramnya Disana ada banyak banget informasi yang aku berikan Dan juga spoiler Cus langsung klik link invite grup telegramnya ya Sudah aku pindah di kolom komentar Nah jadi film dari The Moon ini Fokus kepada misi penyelamatan salah satu astronot dari KASC Atau Korean Astronot Space Center Yang mengikuti misi eksplorasi bulan bersama dengan 3 astronot lainnya Jadi film ini menurut aku lebih ke genre survival gitu ya teman-teman Daripada ke eksplorasi ke planet bulannya Jadi kan kadang untuk genre luar angkasa seperti ini Hanya ada 2 kemungkinan ya Yaitu eksplorasi tempat atau planet baru Atau bertahan dari sana survival gitu Nah kalau di film The Moon ini lebih kayak ke mempertontonkan survivalnya Bagaimana si pemeran utamanya DOX itu untuk bertahan hidup ya teman-teman Di antah-berantah di planet bulan Nah eksplorasi bulannya itu ada Namun tidak sebanyak dari scene survivalnya Jadi sebenarnya inti dari permasalahan film The Moon ini Ini adalah upaya dari pemerintah Korea Untuk mengirimkan ya astronot-astronotnya ke planet bulan Dalam misi eksplorasi menemukan sumber daya mineral yang baru gitu ya teman-teman Pernah mereka lakukan namun gagal Nah kemudian mereka lakukan lagi lah Di batch kedua ini Mengirim astronot-astronot Dan salah satunya yang diperankan DOXO Adalah astronot Huang Sun Wu Permasalahan mulai terjadi ya teman-teman Setelah pengiriman dari pesawat itu Mengalami malfunction dan tidak terhubung selama 3 hari Eh ternyata terjadi kecelakaan dalam pesawat luar angkasanya Para astronot itu ya Yang mereka beri nama pesawat luar angkasa Yang terkena semacam angin solar atau angin surya gitu Nah disini guys Mulai seru dan keinti dari film dan cerita The Moon ini ya Si DOXO atau astronot Huang Sun Wu itu kehilangan 2 astronot lainnya Sedangkan ia merupakan astronot yang tidak bisa mengendalikan pesawat Jadi dia merupakan astronot Kayak teknisi gitu ya guys ya Jadi di luar dari kapabilitasnya Sehingga disinilah kita para penonton itu kayak dipermainkan ya Oleh film ini bagaimana sangat ditampilkannya mencekam Dan mengerikannya terdampar di luar angkasa Khususnya di dekat planet bulan Bagaimana kerjasama tim orang-orang di planet bumi Untuk bisa terus ya terkoneksi dan terhubung dengan si astronot Huang Sun Wu ini Yang terombang-ambing di bulan Seru banget ya teman-teman nonton film The Moon ini Dan juga kita kayak ngerasakan Ikut merasakan paniknya Si astronot Huang Sun Wu itu Yang memang dia itu kayak panikan gitu ya teman-teman Dan juga CGI yang ditampilkan di film ini Menurut aku bagus ya Penggambaran luar angkasanya Penggambaran planet bulannya CGI-nya itu kayak halus gitu ya teman-teman Gak kaleng-kaleng deh Ini pasti film dengan budget yang sangat mahal Plus musiknya ya Musiknya sangat membawa suasana Dan membuat penonton itu ikut terharu Dan ikut ke dalam intrik permasalahan di film Aktingnya DOXO selalu keren ya teman-teman ya Memerankan astronot Huang Sun Wu tersebut Gak usah dipertanyakan lagi kalau soal kualitas Akting dari DOXO ini Pengalaman dan jam terbang itu udah banyak banget ya teman-teman Di drama Korea, box office Korea dan sebagainya Sehingga akting berkualitas dari DOXO Yang memerankan astronot Huang Sun Wu Yang berusaha untuk survival dan bertahan hidup di planet bulan Ini sangat keren banget dan dapet banget sih filmnya Gak pernah mengecewakan banget ya Dan seluruh aktor dan akting pemeran pendukungnya itu juga sama Berkualitas banget semuanya Setiap dialog di film ini Setiap kalimat yang dilontarkan masing-masing dari karakter Itu kayak berkualitas dan intens gitu ya Betul-betul skrip writingnya itu keren dan bagus ya teman-teman Pokoknya betul-betul film yang dibuat secara sungguh-sungguh dan serius Juga film ini menambahkan sedikit intrik ya Kolaborasi drama-drama mellow yang emosional banget ya Intrik tentang kesalahan di masa lalu Tentang pesan moralnya juga dapet Dan juga bagaimana setiap orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan di film The Moon ini Berusaha untuk sebaik mungkin menyelesaikannya Khususnya permasalahan-permasalahan dan rasa bersalah di masa lalu Yang terjadi sangat intens banget di film ini Karena sangat menentukan ya Masing-masing karakter khususnya si pemeran utamanya Astronaut Huang Sun Wu itu Karena memang ayahnya dahulu terlibat dalam misi eksplorasi ke planet bulan ini Yang ternyata gagal itu ya teman-teman Pokoknya naik turun intensitas dan atmosfer emosional di dalam film ini Perfect ya teman-teman Hingga sampai ke klimaks dan sampai ke ending Sangat baik sekali di eksekusi Dan sedihnya itu dapet ya Emosionalnya dapet Dan koneksi antara hubungan Huang Sun Wu Ayahnya dan teman ayahnya yang si mantan direktur itu Direktur luar angkasa Sangat dapet banget feelingnya Karena film The Moon ini merupakan film dengan genre science fiction survival Sehingga sebenarnya poin utama dari film science fiction The Moon ini Ialah bagaimana bisa bertahan hidup dengan keadaan astronot dan mesin kapal luar angkasa yang sudah hancur dulu nantak Kemudian di film ini juga tidak lupa ya Dimasukkan dan dipenuhi seperti intrik-intrik politik antara Amerika dan juga Korea Dimana Amerika itu punya NASA dan Korea punya KASC Pesan moral akan perjuangan Dan bagaimana para astronot itu akhirnya berusaha untuk menyelamatkan si astronot Huang Sun Wu Orang-orang yang dari Amerika dan NASA itu ya Dalam lunar gateway Mereka menyelamatkan si Huang Sun Wu Actionnya dapet banget ya teman-teman disini Dramanya juga dapet Kualitas dari dialognya juga dapet Jadi semuanya tuh kayak imbang dan equal Jadi gak ada yang drama banget Gak ada yang action banget Semuanya komposisinya sesuai dan pada tempatnya Khususnya untuk komedi Komedinya gak banyak Tapi ada Dan ditempatkan di tempat yang sesuai Sehingga tidak terasa cringe Ataupun kayak dipaksa lucu Sehingga komedinya dapet ya Di film ini Dan tidak terlalu mendominasi Scene action di bulan itu intense banget ya teman-teman Bagaimana si astronot Huang Sun Wu itu Harus berusaha Untuk menyelamatkan dirinya Memperbaiki pesawatnya di bulan Dan ia masih tetap ya Berusaha untuk mengambil sumber daya Yang ada di bulan itu Dengan kondisinya yang sudah kehilangan timnya Dan juga malfunction dari pesawatnya Serta hujan meteor yang banyak banget Akhirnya si astronot ini dapet kayak mineral es gitu ya teman-teman Yang kemungkinan mineral es ini akan berguna untuk di planet bumi Untuk diteliti Pokoknya gak kaleng-kaleng deh filmnya ya Penonton dibuat ikut tegang Dan ikut was-was serta panik juga ya Karena kita melihat bagaimana perjuangannya si astronot itu Untuk bisa bertahan hidup dan keluar dari planet bulan sesegera mungkin Karena kan ada kejadian alami yang di luar kendali gitu Yaitu hujan meteor yang banyak banget Namun akhirnya memang ini film berending happy ending ya teman-teman Si astronot bisa kembali ke planet bumi dengan selamat Dan semua tim, semua pemerintahan Dan baik Korea dan Amerika pun akhirnya berdamai Dan menjadikan ini sebagai pelajaran bersama untuk eksplorasi bulan lagi Dan khususnya para astronot-astronot yang mementingkan kepentingan moral Dan kode etik para astronot untuk mengedepankan keselamatan Dan membantu daripada mengedepankan ego dari masing-masing negara Jadi emang sebanyak itu guys pesan moralnya Aku saranin kalian nonton sendiri deh Nanti bisa kalian dengar pendapat kalian Itu sih menurut point of view dan pendapat subjektif dari aku aja ya setelah nonton tadi Pokoknya ini film worth it banget deh Genre luar angkasa ini menurut aku keren banget sih di eksekusi Good job ya Korea ya Aku suka banget sih Karena kita datang nonton itu ekspektasinya gak macem-macem Gak ada mau A, B, C, D, E, F, G Sehingga ketika kita nonton ternyata beyond our expectation Filmnya keren banget Jadinya happy ya guys nontonnya dan worth it nontonnya Oke teman-teman semuanya Itu dia ya review jujur dari aku untuk film The Moon by DOXO ini Boleh banget nih bagi kalian yang mengungkapkan ya Opini kalian setelah nonton Kita bincang-bincang dan diskusi bareng di kolom komentar Thank you for watching my video Dan bagi kita like and subscribe Ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa Ketemu lagi di video berikutnya